oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya kita review dulu sedikit untuk hasilnya dan bisa dilihat disini terbaca 15 pol untuk positif dan ini 15 pol untuk negatifnya dan yang di tengah itu yang perwarna hitam adalah groundnya ya teman-teman oke dan sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya assalamualaikum jumpa lagi bersama saya esy elektronik oke teman-teman di kesempatan video kali ini saya akan buatkan video tutorial tentang bagaimana caranya membuat PSU simetris ya atau istilahnya power supply dengan catu daya simetris ya karena ada beberapa dari teman-teman subscriber yang menanyakan bagaimana bang caranya membuat PSU simetris ya jadi saya akan coba jawab dengan video tutorial ini oke teman-teman langsung saja kita ke bahan-bahannya terlebih dahulu ya nah yang perlu teman-teman sediakan untuk membuat PSU simetris yang pertama yaitu sediakan 4 buah dioda 1 ampere seperti ini ya terserah mau 1 ampere mau berapa ampere juga yang penting 4 buah ya teman-teman nah seperti ini saya pakai yang 1 ampere lalu berikutnya teman-teman sediakan juga 2 buah elko ya atau kapasitor dengan nilai 1000 mikro 50 pol ya ini saya pakai 50 pol teman-teman bebas mau berapa mikro juga mau berapa pol juga sesuaikan sendiri ya lalu berikutnya sediakan juga untuk kapasitor milar seperti ini nah ini ukurannya adalah 100 nano ya dengan kode 104 j 2 buah ya teman-teman oke berikutnya disini saya menggunakan PCB bolong seperti ini ya teman-teman bisa lakit langsung atau bisa ikuti cara ini ya dengan menggunakan PCB oke teman-teman sekarang kita lanjut ke cara perakitannya nah pertama-tama kalau teman-teman menggunakan PCB bolong seperti ini kita harus hamplas dulu ya untuk PCB nya tapi jangan terlalu keras menghamplasnya ya cukup agar permukaannya menjadi bersih saja dikira kalau sudah mengkilap seperti ini sudah cukup ya jangan terlalu kencang nanti bisa habis untuk kuningannya atau tembaganya kalau sudah teman-teman bisa lakit untuk PCB nya biar bersih agar mudah disaldarnya ya nah oke sudah bersih seperti ini lalu proses yang pertama yaitu kita pasangkan dulu 4 buah diodanya nah ini perlu diperhatikan ya teman-teman pemasangannya jangan sampai keliru nah seperti ini tunggu saya pasang dulu ya nanti saya akan perlihatkan dan saya juga akan kasih skemanya ya nanti di akhir video bagi teman-teman mungkin kalau ada yang belum paham nanti bisa dilihat di skemanya nah ini pemasangannya seperti ini ya teman-teman bisa dilihat nah seperti ini ya jangan sampai terbalik teman-teman karena nanti bisa-bisa traponya panas atau diodanya yang pecah ya kalau sampai terbalik nah seperti ini ya diperhatikan langsung saja kita lipat untuk bagian kaki-kakinya yang mau disolder ya oke saya akan percepat mungkin ya agar mempersingkat waktu dari durasi videonya saya akan solder dulu ya teman-teman nah oke teman-teman jadi pemasangannya seperti ini ya mohon maaf tadi agak sedikit keliru untuk dua buah dioda yang sebelah kanan ini jadi pemasangannya seperti ini ya posisi positifnya ke kiri semua ya bisa diperhatikan ya jadi yang positif di kiri ya negatif ini negatif lalu yang positif lagi negatif lagi ya teman-teman nah oke lalu berikutnya kita solder untuk bagian jalurnya ya teman-teman perhatikan disini cara menyoldernya seperti ini ya untuk membuat jalurnya ini yang positif positif ini negatif negatif dan ini positif negatif ini positif negatif ya teman-teman nah tunggu saya akan solder dulu untuk jalurnya nah seperti ini ya teman-teman bisa diperhatikan jadi ini cukup mudah sekali ya untuk membuat jalurnya tidak perlu digambar terlebih dahulu jadi teman-teman bisa langsung tembak saja ya untuk jalurnya asal teman-teman perhatikan videonya sampai selesai agar tidak gagal paham ya teman-teman oke tahap kedua sekarang kita pasang untuk elko atau kapasitor polaritasnya ya nah teman-teman perhatikan juga untuk pemasangan elko nya ya jangan sampai terbalik jadi urutannya seperti ini teman-teman untuk di bagian dioda yang bagian positifnya masuk juga ke elko yang positif juga ya teman-teman dan yang negatif masuk ke negatif juga nah seperti ini maaf maksudnya yang negatif di bagian ground ya atau tengah nah jadi positif negatif positif negatif ya urutannya seperti itu ya teman-teman nah bisa diperhatikan saja ya oke seperti ini ini yang positif dan ini negatif ini positif ini negatif ya nah tentunya saya akan solder dulu ya teman-teman nanti saya akan perlihatkan lagi untuk jalurnya nah ini dia dan untuk jalurnya dari sini ya dari dioda langsung saja lurus ke bagian elko yang paling pinggir dan pinggir ya nah ini yang tengah untuk groundnya nanti ya teman-teman nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk jalurnya yang sebelah kiri adalah negatif tengah adalah ground kanan adalah positif ya nah seperti ini lalu berikutnya kita pasangkan 2 buah kapasitor 100 nF ini untuk pemasangannya teman-teman bisa pasang di depan elko-nya saja biar lebih mudah untuk membuat jalurnya teman-teman nah perhatikan kita pasang di sini saja ya agar lebih dekat untuk membuat jalurnya ini kenapa saya buatkan di PCB bolong seperti ini jadi agar teman-teman semua yang lagi belajar seperti saya ini bisa memahaminya dengan mudah ya dan bisa melihatnya secara gamblang kalau lewat PCB yang sudah dicetak itu kan beda lagi ya jadi agak kelihatan ribet mungkin nah kalau gini bisa semoga bisa lebih jelas ya teman-teman bisa lebih jelas untuk dipahaminya nah dipasangnya di sini saja ya teman-teman jadi di jajaran elko-nya saja biar lebih mudah untuk nantinya membuat jalur oke sekarang saya akan saldar dulu teman-teman nah oke teman-teman ini dia hasil akhirnya seperti ini ya sangat mudah sekali saya yakin teman-teman kalau yang lagi belajar seperti saya kalau mengikuti videonya dari awal saya yakin pasti langsung bisa ya saya jamin itu pasti langsung bisa ya teman-teman dan harus bisa ya kalau ada niat itu harus bisa pastinya bisa ya teman-teman oke berikutnya kita lanjut ke proses untuk pemasangan catur daya ke sumber PLN-nya ya disini saya sudah sediakan kabel beserta juga trapo-nya ini saya gunakan 1 ampere saja ya karena hanya sebagai contoh atau tutorial saja buat teman-teman dan disini saya sudah sediakan juga kabel-kabel untuk penyambungannya oke langkah berikutnya kita solder dulu kabelnya ke bagian trapo ya teman-teman nah kita pasangkan dulu sebagai contoh kita pasang di 12 pol saja ya pertama kita pasang di 12 pol lalu kita pasang juga di CT atau tengahnya dan sebelahnya lagi di 12 pol ya jadi ini nanti kalau sudah menjadi DC kisaran 15 pol ya teman-teman kalau AC 12 pol nanti kalau sudah jadi DC-nya kisaran 15 pol lebih ya nah ini perhatikan ya jangan sampai terbalik juga untuk pemasangannya untuk kiri ini adalah masuk ke dioda bagian tengah ini ya teman-teman untuk yang 12 pol AC nah ini masuk di sini 12 pol AC kiri kanan masuk di sini dan yang tengah ini adalah ground ya nah teman-teman perhatikan saja agar tidak salah ya dalam perakitannya nah ini untuk 12 pol AC masuk di sini ya teman-teman bagian dioda yang tadi yang pertama dirakit itu nah untuk yang 12 pol sebelah kanannya kita masuk di sini juga ya nah di bagian dioda yang kedua nah di sini teman-teman nah ini untuk CT atau groundnya kita taruh di sini teman-teman di jalur elko yang di seri tadi ya positif negatif positif negatif nah ini di tengah-tengahnya ya untuk ground oke teman-teman seperti ini sudah beres ya ini sudah jadi nah sekarang kita tinggal pasangkan untuk kabel ke PLN nya atau 220 nya disini saya tidak menggunakan saklar ya agar mempermudah saja biar teman-teman lebih memahaminya ya jadi saya buatkan sesimpel-simpel nya ya biar teman-teman yang lagi belajar tidak pusing melihat videonya ya oke cukup mudah sekali ya teman-teman nah ini sudah jadi seperti ini dan sekarang kita lanjut ke pengetesan apakah ini berhasil atau enggak ya kita lihat saja ya teman-teman itu saya akan rapikan dulu dan saya tekankan lagi kalau teman-teman merakit sebuah PSU seperti ini ini diharapkan untuk selalu berhati-hati ya dalam bekerjanya karena ini berhubungan dengan tegangan dari PLN langsung ya jadi harus sangat berhati-hati ya teman-teman terutama di bagian hot atau di bagian 220 nya nah ini langsung saja kita lihat untuk positifnya 15,2 ya teman-teman nah ini untuk negatifnya 15,2 juga oke dan yang tengah itu adalah ground ya teman-teman oke ini ternyata sudah berhasil ya mantap teman-teman nah jadi itulah tutorial cara membuat PSU simetris ya ini teori yang sederhana saja ya paling basic ini teman-teman karena di channel ini saya tidak mengajarkan atau tidak menggurui ya apalagi yang rangkaiannya sudah profesional tapi di channel ini saya membahas yang ringan-ringan seperti ini saja agar teman-teman yang lagi belajar atau pemula bisa lebih mudah untuk memahaminya ya maka dari itu teman-teman gak ada salahnya ya kalau dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya agar saya bisa lebih semangat lagi untuk berbagi tips dan trik untuk elektronika umum dari channel ini ya teman-teman seperti biasa sampai berjumpa lagi di kesempatan video berikutnya dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh